Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi memerlukan kolaborasi dengan seluruh komponen Secara demokratis Tantangan yang kita hadapi ini tidak bisa diselesaikan Hanya oleh satu pihak saja Tapi memerlukan kolaborasi dengan seluruh komponen Pengisian kepala daerah dengan penjabat ini bukan suatu hal yang baru Di beberapa daerah Pun misalnya tidak ada kepala daerah definitif Bisa saja diisi oleh penjabat Tetapi kan nanti penjabat ini akan mengisi dalam waktu yang cukup panjang Ada yang setahun, bahkan ada yang dua tahun Kalau yang 2022 kan artinya dua tahun Yang 2023 cuma setahun karena pilkadanya baru di 2024 Nantinya penjabat kepala daerah ini Yang katakanlah dia orang baru Dikatakan baru dalam tanda petik ya Dia harus beradaptasi Dia harus bisa memastikan misalnya anggaran gitu ya Kebijakan-kebijakan, perda-perda Itu bisa disetujui bersama dengan DPRD Jadi justru waktunya memang Karena waktunya kan cukup panjang ya Setahun sampai dua tahun gitu ya Karena kan pelayanan publik kemudian gak boleh terhambat ya Dengan apa ya Dengan kepala daerahnya tidak definitif gitu ya Kepala daerahnya adalah pejabat Nah ini yang betul-betul harus diyakinkan gitu ya Dipastikan kepada si pengisi pejabat kepala daerah ini Serius ya? Diaduk kayaknya ya Perluar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton!